bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat datang di channel saya itu channel amaldin oke teman-teman sebelum melangkah lebih jauh teman-teman dapat menekan subscribe dan nyalakan notifikasinya oke terima kasih banyak mungkin dari teman-teman ada yang penasaran kenapa saya mengatakan bahwa pacaran itu tidak haram dan mungkin juga dari teman-teman sekalian telah ada yang mengetahui maksud saya sebenarnya ini nah sebelum saya menjelaskan alasan saya saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa yang menjawabkan pacaran itu diharamkan di agama kita karena dalam hubungan yang tidak sakral itu atau biasa orang-orang sebut sebagai pacaran kita tidak bisa pungkiri akan terjadinya zina tersebut baik itu zina yang disengaja maupun tidak disengaja dan mungkin teman-teman juga telah mengetahui bahwa dosa zina itu sangat tidak dianjurkan atau sangat disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah hal itulah yang membuat pacaran tidak dianjurkan dalam agama kita atau agama Islam dan alangkah lebih baiknya kalau kita sebagai umat yang beragama kita selalu menundukkan pandangan kita kepada yang bukan maharamnya kita namun jika teman-teman telah mengetahui bahwa pacaran itu dilarang oleh agama kita maka teman-teman berpacaran itu atau melakukan pacaran itu bukan karena cinta pasti karena hanya dibarangi dengan nafsu belaka dan teman-teman dapat ketahui juga bahwa diharamkannya pacaran itu sama dengan diharamkannya meminum hammer hammer itu sejenis minuman keras dan di dalam agama Islam pun kita dilarang atau diharamkan bercinta sebelum adanya suatu pernikahan karena kalau kita melakukan hal tersebut tanpa adanya ikatan yang sakral itu bukan didasari dengan rasa cinta tapi hanya didasari oleh nafsu belaka memang pacarannya teman-teman rasakan itu bahwa pacaran itu indah senang memiliki pacar yang cantik mungkin tapi teman-teman ketahui bahwa sebaik-baiknya pacaran itu ialah tetap berdosa terkhusus pada perempuan apabila ada lelaki yang menurut anda memang baik atau lelaki tersebut lelaki soleh yakin dan percaya lelaki tersebut tidak akan mengajak anda dalam yang namanya pacaran melainkan dia akan menjaga anda ke yang namanya pernikahan nah itu mungkin sedikit hal atau sedikit alasan bagaimana pacaran itu sehingga dilarang dalam agama kita Nah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kenapa menurut saya pacaran tidak diharamkan pacaran tidak akan dilarang apabila telah ada ikatan yang sakral atau ikatan suci antara lelaki dan perempuan atau yang biasa kita tersebut sebagai pernikahan nah mungkin teman-teman juga pernah mendengar bahwa pacaran itu boleh tapi setelah nikah dan apabila teman-teman telah melakukan yang namanya pernikahan tersebut maka semua yang teman-teman lakukan pada semasa pacaran yang dapat menimbulkan dosa maka sekarang akan bernilai ada ibadah di mata Allah dan di sisi kita sendiri Nah itulah teman-teman sedikit penjelasan singkat dari saya apabila ada kata yang salah itu datangnya dari diri saya pribadi dan apabila ada kata yang benar itu datangnya dari Allah SWT dan apabila teman-teman ada yang ingin teman-teman mentanyakan atau kurang sependapat dengan saya atau apalah itu teman-teman dapat eh teman-teman dapat memasukkannya pada kolom komentar Oke akhir kata wajilai topi ul-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jangan lupa subscribe ya abone ol Terima kasih.